Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan kembali lagi di channel Ferdinand Andre Pratama di kesempatan ini saya akan membahas bagaimana cara memasang thumbnail melalui Google Chrome yang lewat YouTube studio di kesempatan ini saya akan memasang thumbnail yang sudah saya siapkan dan sudah finish thumbnailnya tinggal memasang saja di YouTube studionya disini saya ada iklan ada video Mobile Legends yang berdurasi 1,29 menit 33 detik yang sudah ditonton 3991 nah di dashboard ditekan di video ada beberapa video yang belum saya pasang thumbnail contohnya satu di bagian ini trik cara memilih backzone di bagian trik subscriber tidak hilang bagi youtuber pemula dan di bagian kurang satu kok kawan dan di bagian Oh ini sudah di bagian sinematik tinggal dua saja yang belum saya upload thumbnailnya Oh ya teman-teman untuk video sinematiknya kita tunda terlebih dahulu karena sang pengedit video sedang mengalami kecelakaan berat yang terjadinya pendarahan di kepala untuk kelebihan kelanjutannya mohon kirimi doa untuk dia dan semoga dia lega sembuh lalu dia agar bisa menciptakan video sinematik dan saya upload lagi di channel YouTube saya ini tanpa banyak bicara langsung kita ke YouTube studio saja kawan-kawan dan let's kui pertama-tama bukalah nah di bagian kita ke YouTube studio terlebih dahulu kita tekan di video channel lalu kita perbesar kita pilih yang ini kan trik cara memilih kita tekan tombol pencil lalu kita ke bawah sedikit kita perbesar agar jelas nah disini jika kalian malas untuk memasang thumbnailnya disini ada pilihannya 123 loh Kak kalau cara kita melihatnya dimana nah di pojok atas 123 perbedaannya di pojok atas kawan pojok atas bagian kanan kita upload langsung kita tekan upload thumbnail kita tekan lagi upload thumbnail kita tekan upload thumbnail nah lalu kita pilih file yang sudah finish untuk thumbnailnya kita tekan jelajah kita cari yang tadi kan videonya trik cara memilih backzone anti copyright kita tekan ini nah jadi tampilannya ini kecil ini akan tampil di pojok sini nah pahamkan kawan yuk lalu yang terakhir kita tekan simpan nah disini akan ada tulisan perubahan disimpan oke kawan kita upload lagi yang disebelah kita nah kita tekan refresher lebih dahulu kita tekan ini tombol pensil lalu kita tekan seperti itu lagi yaitu upload thumbnail nah kita cari upload thumbnail yang sudah finish kita editing di pixelab Corel draw maupun aplikasi lainnya nah kita tekan kita tekan jelajah kita tekan yang sudah siap bukan yang masih mentahan kita tekan yang ini nah kan sudah kita pasang kita lihat di bagian sini oh kan sudah selesai kita tekan tombol simpan nanti di bawah akan ada tulisan perubahan telah disimpan masih loading ya kawan nah ini perubahan disimpan kita tekan tombol untuk keluar kita keluar terlebih dahulu merefresh kita tekan tombol Chrome lagi untuk memasuk YouTube Studio nah kan kawan sudah selesai tadi kita mengupload dua yaitu tips cara memilih backzone dan trik subscriber tidak hilang bagi itu berpemula sekian dari saya untuk tutorialnya jangan lupa tekan tombol subscribe like dan komentar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati